Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel Solusi Gadgeting kemarin yang ingin tahu bagaimana caranya untuk install Microsoft Office ini aku wadah dua contoh ya wadah dan juga Excel gimana biar tampilannya seperti yang di PC tapi ini bukan versi PC ini versi web sebenarnya tapi ini aku install web aplikasinya di layar beranda jadi seperti aplikasi ini jadi enggak perlu lagi masuk ke Chrome kalau udah kita taruh di layar seperti ini kita nanti tinggal bukanya langsung enggak usah pakai alamat websitenya kalau sudah di depan seperti ini ini aku mau berikan tampilannya ya tampilannya perbedaannya tampilan antara yang versi website dengan yang versi Playstore jadi ini beda ya ini yang versi website dulu ya itu tadi yang shortcut ke website dan ini adalah aplikasi websitenya jadi yang ini enggak mengarahkan ke Chrome tapi tampilannya sama ya ini kita coba buat tampilannya seperti ini kalian bisa lihat ya ini sudah seperti yang di laptop tapi enggak 100% ya tetap ada bedanya tapi ini gratis enggak perlu langganan ya beda dengan yang Playstore Playstore tuh harus langganannya seingat aku ya karena ini aku udah pakai email langganan jadi aku enggak ingat seperti ya terus langganan seingat aku kalau yang versi website ini kalian bisa gunakan gratis tapi dengan syarat harus sudah punya akun Microsoft juga walaupun nanti enggak perlu langganan tapi tetap harus login ini ya tampilannya seperti ini untuk Excel nya dan untuk ya Excel dari Playstore itu tampilannya seperti ini teman-teman jadi ada perbedaannya nih ini mobile banget dan seingat aku ini berbayar tapi ini karena aku udah beli akunnya kalau kalian minta rekomendasi nanti aku kasih rekomendasi seller yang amanah yang untuk beli akunnya oke itu tadi yang Excel sekarang kita coba wordnya ini wordnya yang word dari Playstore seperti ini tampilannya ini sangat sederhana banget ya beda kalau kalian bisa pakai laptop kalian pakai ini kan serasa asing ya tampilannya beda banget dan yang ini adalah versi dari websitenya kalian bisa perbandingkan kalau kalian butuh kalian punya tablet tapi butuh word ya ini solusinya yang yang mirip dengan versi asli di laptop ini ya ini kan tampilnya udah mirip banget dengan yang PC dibandingkan yang yang tadi kan enggak enak tip lihatlah aneh rasanya aneh gimana gitu ya ini yang versi website yang gratis dia nanti dia nyimpannya di OneDrive nanti kalian bisa download kalau kalian butuh file offline nya oke ini seperti ini bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses dari websitenya ini aku akan kasih tutorialnya caranya gampang banget teman-temannya ini aku close semua dulu kita close semua dan kita akan mulai dari awal oke langkah yang pertama kalian harus searching yang namanya Microsoft kalau sudah kita masuk ke websitenya disini kalian klik aja Microsoft 365 dan klik produk ya klik produk ini kalian pilih aja yang mana yang mau kalian pakai ini kompletnya dari word sampai ke apa itu tadi banyak ini kita akan coba caranya satu aja ya kita kasih tutorial untuk menambahkan aplikasi word di tablet kita sehingga kita langsung aksesnya gampang nggak perlu ulang-ulang lagi kalau kalian belum punya akunnya kalian daftar dulu ya gratis daftarnya kalau sudah punya tinggal masuk aja ya ini aku udah masuk ke wordnya di versi websitenya seperti ini ya teman-teman ya gimana caranya kita bisa install aplikasi websitenya biar nggak bolak-balik masuk ke word versi website ini kalian cukup klik tanda titik tiga di atas kanan itu terus kalian tambahkan ke layar utama ya klik install dan dia sudah ada di beranda kita 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 dan dia sudah ada di beranda kita